Ya ini akan saya tanyakan kepada sejumlah narasumber saya yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu, mulai dari kuasa hukum keluarga Vina yakni Mbak Putri Maya Rumanti dan juga mantan Waka Polri di sini Komjen Pol Purnawirawan Bapak Ugruseno. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Saya masih menunggu pakar hukum pidana yang hadir di Studio TV One, Prof. Suparji dan juga kuasa hukum dari Liga Akbar yakni Mas Yudhya Alamsyah. Mungkin pertama kali saya ingin ke Mbak Putri terlebih dahulu atau mungkin Pak Yudhya Alamsyah. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak. Saya mau ke Pak Yudhya dulu ya. Pak Yudhya sudah jelas suara saya ya. Saya mau tanya, langsung saja apa alasan klien Anda mencabut keterangan atau BAP yang sudah diberikan dalam tahun silam, hal yang sama juga diberikan di persidangan, dan poin-poin apa saja yang dicabut? Ya, klien kami Liga Akbar itu meminta bantuan hukum dan perlindungan hukum terkait adanya panggilan dari Paul Dajabar di mana yang bersangkutan pernah menjadi saksi pada tahun 2016 atas perkara Eki dan Vegi. Nah, yang bersangkutan ini ingin mengklarifikasikan karena pada saat pemeriksaan terdahulu ada poin-poin yang tidak sesuai dengan keadaan, tidak real. Makanya yang bersangkutan meminta kepada kami untuk didampingi dalam panggilan pemeriksaan tersebut. Nah, poin-poin yang utama dalam pemeriksaan Liga Akbar ini, bahwa yang bersangkutan dalam kronologis tersebut terputus pada saat Eki dan Vina itu pergi pada pukul 7 malam di tempat di warung depan SMA 4 di Jalan Majasem untuk berangkat ke Kuningan. Ada acara pertemuan klub. Nah, dari situ kronologis itu harusnya sudah terputus. Nah, tetapi pada saat pemeriksaan di kepolisian itu dimintakan ditambahkan. Nah, pada saat itu juga Liga Akbar sudah menolak karena itu sudah tidak sesuai. Tapi penolakan itu tidak ada artinya karena terus didesak untuk menyatakan penambahan kronologis itu. Nah, ini dari klien kami ini Liga Akbar merasa ada sesuatu yang tidak benar. Dia juga merasa khawatir perkara ini liar kemana-mana. Karena dari secara kronologisnya pun sudah ada yang tidak benar. Makanya saya kasih masukkan, kalau mau dibuka secara faktanya silahkan dibuka. Kalaupun emang mau memberikan keterangan, kita siap untuk memberikan bantuan hukum. Nah, poinnya itu sih, Mbak. Ya, Mas Yudia, ini kan menjadi pernyataan yang serius ya. Yang mencabut BAP pun juga mengatakan bahwa keterangan di persidangan tidak benar sesuai dengan keyakinan dari Liga Akbar. Lantas siapa yang meminta Liga Akbar membuat keterangan dalam BAP? Penyidik maksudnya. Ya, karena di situ ruangan cuma ada dua sih, Mbak. Antara Liga Akbar dan penyidik. Nah, perlu diketahui juga pada saat itu Liga Akbar ini tidak ada panggilan. Hanya diminta untuk memberikan kesaksian terkait peristiwa tersebut. Awalnya itu hanya diminta kesaksian terkait barang bukti berupa helm, jaket, dan motor. Tapi setelah dilakukannya pemeriksaan, itu ada pengembangan. Dikembangkanlah ceritanya. Kronologisnya dikembangkan. Sehingga kronologis tersebut yang dikembangkan digunakan oleh saksi-saksi lain. Sehingga menyambung. Nah, dari yang penambahan itu, Liga Akbar ini ya merasa... Bertanggung jawablah bahwa ini tidak benar seperti sana. Mas Yudia, mungkin kita pakai logika sederhana saja ya. Karena ini merupakan tuduhan serius menyebabkan ada beberapa orang sampai dihukum begitu berat. Sampai dipaksa seperti apa sih Liga Akbar sampai memberikan keterangan seperti DWAP? Diancam, dipukul, begitu? Ya, makanya itu yang kami terima dari Liga Akbar. Cuman yang harus kita perhatikan juga. Ini Liga Akbar sudah mempunyai tiket yang sangat baik. Membuka fakta atau situasi yang benar-benar real pada saat itu yang terjadi. Kalau sekarang Liga Akbar diperiksa dengan kronologis yang seperti dulu, ya makanya ini tidak akan memberikan suatu kebaikan buat semuanya. Paham. Malah tambah terpuruk lah. Ya, paham. Tapi kan publik juga butuh kejelasan atas ini. Karena ini diberikan setelah kasus inkrah 8 tahun kemudian berlalu. Sekarang saya mau tanyakan dulu, Mas Yudia ditahan dulu. Saya mau tanyakan kepada Pak Ugruseno. Pak, di sini ada seorang anak muda yang mengatakan ketika di BAP, dia diminta tidak sesuai dengan fakta yang ia yakini. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, betulnya saya selalu kembali pada hukum acara pidana. Jadi, hukum acara pidana ini merupakan karya yang akung. Dimana alat bukti nomor lima adalah keterangan terdakwa. Tidak ditulis keterangan tersangka. Sehingga sama dengan di Amerika. Di Amerika itu ada namanya Miranda Wright. Jadi, seseorang punya hak untuk diam, tidak bicara apapun. Itu nanti di depan pengadilan. Jadi, memang pengakuan itu jangan dipaksakan. Menurut saya alat bukti-alat bukti yang nomor satu saksi, dua ahli, kemudian surat petunjuk. Itu harus dikuatkan dulu. Kalau keterangan tersangka, ya itu agak sulit ya di situ. Nah, kalau saksi tadi kebetulan tidak di TKP, itu juga harus dirangkaikan dengan peristiwa yang sebelum terjadi. Mungkin dia melihat di mana waktu itu. Jadi, sekali lagi, saksi harus dinyatakan bahwa dia yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri di situ. Kalau dia tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, ya banyak yang akhirnya mencapai di BAP di depan pengadilan seperti itu. Oke. Sekarang saya kembali ke Pak Yudia. Pak Yudia, benarkah bahwa Liga Akbar ini adalah teman dekat Eki dan Vina? Karena katanya ini sempat jemput Vina juga ya sebelum kejadian. Kalau teman dekat, ya, Liga Akbar ini teman dekat dengan Eki dan Vina. Nah, pada saat itu kan Liga Akbar sama Eki itu bermula dari Majalengka arah ke kota. Nah, mereka nongkrong di depan warung SMA 4. Nah, pada saat sore harinya, pada saat sore harinya, ini Eki ini pamit untuk menjemput Vina. Nah, setelah jemput, kembali lagi ke tongkrongan di situ. Barulah setelah maghrib, Issa baru Vina dan Eki itu berpamitan untuk ke Kuningan, untuk menghadiri acara. Nah, itu kronologisnya putus di situ. Berarti tidak ada penambahan, ada lemparan, ada kejar-kejaran, gitu. Oke, baik. Oke, baik.